Intro Artis Gabriela Larasati kembali menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Barat terkait kasus video porno mirip dirinya yang tersebar di media sosial. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Gabriela diperiksa selama 2 jam dan dicecar 33 pertanyaan oleh penyidik terkait video berkonten bewasa mirip dirinya. Pemeriksaan kali ini merupakan babak baru dalam kasus ini dimana pihak kepolisian telah meningkatkan status kasus ini dari lidik ke tingkat penyidikan. Tak menutup kemungkinan, Gabriela Larasati akan berstatus tersangka apabila dari hasil gelar perkara nanti ditemukan adanya unsur pidana dalam kasus video porno tersebut. Hingga saat ini status artis kelahiran Yogyakarta ini masih sebagai saksi. Gami membutuhkan panggilan dari Polres Metro Jakarta Barat bahwa sekarang sudah masuk ke pendidikan. Jadi tadi hanya menyampaikan klarifikasi, cross-check dari beberapa BAP saksi lainnya kepada klien tadi, Gabriela Larasati. Ada dampak gak? Pastinya terpukul ya, karena kan teman-teman netizen juga menyerang bertubi-tubi gitu. Padahal belum tahu cerita seperti apa, konvisi sebenarnya seperti apa. Tapi ya maksudnya aku balik lagi minta doanya aja, semuanya semuanya berjalan dengan lancar. Kami memeriksa Sudari GL sebagai saksi untuk melakukan pemenuhan alat bukti. Nanti untuk kedepannya proses ini masih berjalan dan terkait nanti perkembangannya akan kami sampaikan. Gabriela Larasati sendiri telah menjalani pemeriksaan sebanyak dua kali dalam kasus ini. Polisi juga telah menetapkan dua orang yang diduga sebagai penyebar video sebagai tersangka. Dua tersangka dijerat dengan undang-undang ITE dan pornografi dengan ancaman di atas tujuh tahun penjaraan. Terima kasih telah menonton!